Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solih-solihah bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Berjumpa lagi dengan Bu Alfa pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pertemuan kedua Di channel Youtube MI Istiqomah Sambas Purbalingga Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Marilah kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq dengan benar 2. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan tiga ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq dengan benar 3. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan proses keislaman Abu Bakar As-Siddiq dengan benar 4. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan nama istri dan tiga nama putra-putri Abu Bakar As-Siddiq dengan benar Nah, ada empat poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Yang pertama, riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq Yang kedua, ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq Yang ketiga, proses keislaman Abu Bakar As-Siddiq Dan yang keempat, nama istri dan nama putra-putri Abu Bakar As-Siddiq Dan akan dilanjut dengan kesimpulan dan evaluasi Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar kaum muslimin yang sedang berduka ketika wafatnya Rasulullah SAW Pada saat itu, kaum muslimin kehilangan pemimpinnya Yaitu Rasulullah Nah, sepeninggal Rasulullah, kaum muslimin membutuhkan pemimpin pengganti Rasulullah Oleh karena itu, kaum muslimin mengadakan musyawarah untuk memilih pemimpin yang baru Pemimpin yang baru setelah Rasulullah disebut Khulafal Rasidin Yaitu para pemimpin yang mendapatkan petunjuk Ada empat sahabat yang menjadi ulah Fawur As-Siddiq Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq Kedua, Umar bin Khotab Tiga, Usman bin Affan Dan yang keempat, Ali bin Abu Talib Nah, kita akan membahas khalifah yang pertama Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Poin pertama, yaitu riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq yaitu Ibunya bernama Salma bin Sahad Ataupun disebut Umu Al-Khayr Ayahnya bernama Usman bin Amir Disebut dengan julukan Abu Kuhafah Abu Bakar As-Siddiq Lahir pada tahun 573 Masehi Nah, nasabnya dengan Rasulullah itu bertemu pada kakeknya Yaitu Murah bin Kaab Berikutnya, pembahasan mengenai nama dan gelar Abu Bakar As-Siddiq Nama Abu Bakar artinya pelopor pagi hari Disebut Abu Bakar karena beliau adalah laki-laki yang mempelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah Yang kedua, yaitu As-Siddiq Abu Bakar digelari As-Siddiq sebagai gelar penghormatan Karena Abu Bakar adalah orang yang jujur dan selalu mempercayai semua ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah terutama dalam peristiwa Isra' Mi'raj Pada saat itu terjadi pertentangan, ejekan, dan ketidakpercayaan orang kafir terhadap Rasulullah Saat itu juga Abu Bakar adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra' Mi'raj Oleh karena itu, Abu Bakar digelari As-Siddiq Ataupun orang yang jujur dan pembenar Selanjutnya, Abu Bakar selain digelari As-Siddiq juga diberi gelar Atik Yang artinya tampan dan suci Karena beliau mempunyai wajah yang tampan dan jiwanya yang suci Yaitu tidak pernah menyembah berhala pada masa jahiliah Arti suci disini juga diartikan sebagai nasab dan keturunan dari nenek moyang Abu Bakar Yang tidak memiliki sifat tercelah Poin selanjutnya, ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq Aisyah menceritakan ciri fisik ayahnya Antara lain, satu, Abu Bakar itu berbadan kurus Berkulit putih, dahinya atau keningnya lebar Matanya hitam, pelipisnya tipis, wajahnya yang selalu berkeringat Memiliki urut-urut tangan yang tampak menonjol Pinggannya kecil dan beliau sering mewarnai jenggotnya dengan inai atau daun pacar Poin selanjutnya yaitu Proses keislaman Abu Bakar As-Siddiq Dari Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hiban Dalam suhihnya meriwayatkan dari Abu Sa'ad Al-Khudri Dia berkata, Abu Bakar berkata Bukankah saya yang paling berhak untuk memangkunya? Bukankah saya orang yang pertama kali masuk Islam? Bukankah saya demikian? Dari Ibnu As-Sakir, dari Jalul Torik Al-Harij dari Ali Dia berkata, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar Dari Ibnu Abi Hatisamah meriwayatkan dengan sana suhihnya dari Zaid bin Arkom Dia berkata, orang yang pertama kali melakukan sholat bersama Nabi adalah Abu Bakar Nah, dari ketiga hadis itu dapat diambil kesimpulan bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam Dari seluruh sahabat maupun orang lain Dari kalangan laki-laki dewasa Setelah Abu Bakar masuk Islam, beliau menginfakan 40.000 dirham dan memerdekakan budak Salah satunya, Bilang Poin selanjutnya, nama istri dan nama putra-putri Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq memiliki 6 putra-putri Kita bahas satu-satu ya Abu Bakar As-Siddiq menikahi Qutaila binti Abdul Al-Azha Melahirkan Abdullah dan Asma Yang kedua, Abu Bakar menikahi Ummu Ruman binti Amir Melahirkan Abdurrahman dan Aisyah Yang ketiga, menikahi Asma binti Umais Melahirkan Muhammad bin Abu Bakar Dan yang terakhir, menikahi Habibah binti Hajiroh Melahirkan Ummu Kulsum Jadi, totalnya ada Betul, ada 6 putra-putri dari Abu Bakar As-Siddiq Ya, sudah selesai pembahasannya Sekarang, masuk pada poin kesimpulan Coba, nama lengkap Abu Bakar siapa? Iya, betul Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Kuhafah Lahirnya pada tahun 573 Masehi Ayahnya bernama Abu Kuhafah Dan ibunya? Betul, Ummu Al-Khayir Secara umum, ciri fisik Abu Bakar Yaitu berbadan kurus dan berkulit putih Tadi sudah dibahas mengenai gelar Abu Bakar Yaitu gelarnya atik dan asidik Atik artinya tampan dan bersih atau suci Asidik artinya jujur dan pembenar Abu Bakar merupakan asabikunan awalun Apa itu? Golongan orang yang pertama masuk Islam Dan Abu Bakar adalah laki-laki Dewasa yang pertama kali masuk Islam Setelah Rasulullah Abu Bakar memiliki enam putra dan putri Baik, sudah masuk ke evaluasi Jadi, soli-solihah Nanti mengerjakan soal evaluasi Pada link yang di-share bersama video ini ya Untuk soli-solihah Tetap semangat ya Tetap semangat dalam belajar Dan jaga kesehatan Mari kita tutup pembelajaran kali ini Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih soli-solihah Sampai bertemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!